Terima kasih. Tim BKSDA NTB, BKSDA Bali dibantu oleh tim dari Bali Reptil Rescue akhirnya berhasil menangkap seekor buaya besar yang sering muncul di desa dan membangsa sejumlah hewan ternak. Awalnya buaya muara dengan panjang hampir 5 meter ini begitu susah ditemukan. Tim ini bahkan dikabarkan telah kerja keras melakukan pengintaian selama seminggu lamanya. Hingga akhirnya jenis buaya yang terkenal paling ganas dan sering menyerang manusia ini bisa terdeteksi dan berhasil ditangkap. Kalau masalah buaya ini sering dia muncul. Tidak di situ tempatnya bukan di sini saja banyak soalnya. Walaupun 4 lokasi di sini dia sering muncul. Pagi, sore, malam. Apalagi kalau malam itu pas naik airnya pasang itu pasti dia muncul di situ. Kalau anda salah sekitar 8 yang sudah kelihatan. Lailan. Ada juga yang buntung dia punya ekor yang tak ada. Nah itu yang besar sekali dia yang buntung itu. Namun Besti untuk mengevakuasi buaya besar dengan berat 400 kilogram ini bukanlah pekerjaan gampang. Petugas pun menggunakan truk pengangkut dan sebuah truk konstruksi yang dilengkapi katrol besar. Di Dusun Peras, Desa Kidang, Kecamatan Peraya Timur ini, buaya muara kerap menampakkan diri ke permukaan. Meski belum timbul korban jiwa, namun keberadaan buaya ini cukup merisaukan. Besti, buaya besar yang tertangkap ini rencananya akan dibawa kembali konservasi sumber daya alam NTB untuk nantinya dilepas liarkan kembali ke habitat yang lebih aman.